Intro Jadi Menteri Termuda dan Terkaya, Berapa Kekayaan Nadiem Makarim? Dilansir dari wartaekonomi.co.id, CEO Gojek Nadiem Makarim ramai menjadi perbicaraan publik. Lantaran namanya masuk ke dalam daftar Kabinet Kerja Jilidua Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selain berpotensi sebagai Menteri Termuda, Nadiem juga diprediksi menjadi salah satu Menteri Terkaya. Data kekayaan milik Nadiem tahun lalu diperkirakan mencapai 100 juta dolar AS atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Jumlah tersebut disebutkan oleh majalah Klub Asia. Jika membahas sumber kekayaan Nadiem, sebagian besar kemungkinan dari kepemilikan sahamnya di salah satu DK Korn Indonesia atau Gojek. Nadiem memulai Gojek di garasi rumah seluas 5x7 meter di Jalan Kerinci dekat Pasar Mayestik. Saat itu Nadiem hanya memiliki tiga orang dalam timnya, termasuk dirinya. Terdiri dari pusat kontak layanan, teknisi, teknologi, dan manajemen. Meski banyak yang menyayangkan dan kontrah, bapak satu anak ini dipastikan akan menjadi Menteri di Kabinet Jokowi. Ia juga telah memastikan melepas jabatan sebagai CEO Gojek. Nadiem Makarim resmi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud di Kabinet Indonesia Maju. Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu 23 Oktober 2019. Nadiem Makarim menggantikan Muhajir Effendi yang sebelumnya menjabat sebagai Mendikbud. Nadiem merupakan salah satu pengusaha muda sukses di Indonesia. Populitasnya kian meningkat seiring kesuksesan perusahaan Red Hailing yang didirikannya pada 2010 Gojek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!